Namun sampai saat ini, saat kunjungan saya ke Pura ini, umat Hindu di sini tinggal 16 kepala keluarga. Nah khusus untuk desa Sidoharjo yang meninggalkan Pura dengan berbagai alasan sebenarnya ada 8 kepala keluarga. Ini informasi yang saya dapatkan dari Mas Agus Pari Sade, desa Tulung Panji dan desa Sidoharjo. Om Swastiastu, pemirsa di GSTV dimanapun berada, kunjungan kali ini saya melihat kondisi terakhir bangunan Pura Manunggal yang dulu di sini hanya Pura Padme, sana saja. Ini di Dampunata Jelantik juga sedang syuting. Inilah sisi-sisi beliau yang ada di Pura Manunggal. Hari ini ngukir pukiran gajah. Ya, seperti ini. Nah pukiran gajah, ini saya kena sorot lampu. Oke, kita balik dulu kameranya ya. Nah pemirsa, inilah situasi atau kondisi keadaan penampilan Pura Manunggal sekarang ini. Jadi terdiri dari Padme sana, Candi dan satu bangunan pengelurah. Ini luar biasa megah nantinya jika Pura ini sudah jadi. Ini ukiran gajah yang diukir oleh sisi Dempu, yang dipasupati oleh Dempu. Nah ini tampak dari belakang, ya Padme sana dan candi, bangunan candi. Ini sangat megah sekali. Nah apabila nanti sudah jadi, itu akan sangat-sangat megah. Nah ini ukiran-ukiran yang ini pure, ya dibikin oleh sisi Dempu Nata Jelantik atau warga Pura Manunggal. Ini ukir-ukirannya memang ada beberapa, kalau menurut Dempu itu ada beberapa kekeliruan, tapi itu tidak fatal. Ini sudah bagus sekali hasilnya. Nah ini tampak dari ujung jalan, ya. Nanti itu ada bangunan, ada bangunan pasraman itu nantinya akan dibongkar. Nah ini kondisinya. Ketika nanti bangunan ini sudah dibongkar, dia akan lost sekali tampilannya Pura Manunggal. Nah ini dari arah Selagelingga. Kita simak pendapat Jero Putu, ya, tentang ukiran-ukiran ini. Suhastu Jero Putu. Ya, Suhastu Jero Putu, Pak Dewa. Jero Putu ini kan Pura yang viral dulu ya, yang Pura Manunggal. Menurut Jero Putu, Niki kan ide mengajari umat Hindu Jawa ini ngukir. Cuman satu hari, ada yang dua jam diajarin ngukir. Sampun api pendapat Jero Putu, masuk akal enggak kira-kira? Ya sebenarnya kalau dilihat dari hasil karya-karya umat-umat kita di sini memang sih tidak masuk akal. Tapi itulah keajaiban daripada pasupati dari seorang Indonesia. Ini sudah sangat bagus sekali. Kami sebagai orang Bali saja belum tentu bisa seperti ini. Ini sudah sangat luar biasa bagi kami. Dan umat Hindu Jawa sangat antusias sekali dalam membangun Hindu Nusantaranya. Suhastu Jero Putu, apa pendapatnya tentang umat Hindu Jawa di sini yang dibina oleh Hidupunate Jelate? Nah, kalau menurut saya, ini umat Hindu Jawa di sini lebih banyak lagi berkarya supaya bisa sebagai contoh dari umat-umat Hindu Jawa yang lain. Suhasiatu, Mangku. Suhasiatu, Mangku. Ini bikin apa ini? Gajah. Bikin gajahan, ya? Oh, itu yang di depan yang sudah jadi, ya? Iya. Sudah jadi. Nah, ini satu gajah berapa hari dikerjakan waktu? Baru bikin ini. Oh, baru bikin ini? Iya. Yang itu berapa hari dikerjakan yang itu? Itu rumah bikin setengah hari. Setengah hari. Apa kabar? Ini Mangku istri. Di belakang. Itulah hasilnya, Jiroputu. Umat Hindu Jawa di sini. Gimana komentarnya Jiroputu ini? Sangat luar biasa nih, Pak Dewa. Umat Hindu kita di sini dengan hanya beberapa jam belajar ukir dari hidup punata Jalantik. Sudah bisa sebagus ini. Bagaimana kalau seandainya bisa belajar sampai satu minggu atau satu bulan, mungkin hasilnya sangat luar biasa. Lebih dari luar biasa. Ini seantusiasan masyarakat bikin ini, sungguh sangat bisa sebagai contoh dari umat-umat Hindu Jawa yang lain yang akan membangun Hindu Nusantara yang lebih maju lagi. Membangun sanggah. Membangun sanggah, membangun pura, ataupun apapun kebentuknya tempat ibadah yang sangat luar biasa menurut Hindu Jawa, saudara-saudara kita yang sangat-sangat antusias di musim sekarang ini. Kan sebenarnya kalau beli itu Jiroputu. Kalau beli pelinggih itu kan langsung jadi gampang masang, plak-plak-plak. Apa pendapat Jiroputu lebih baik beli atau diajarin begini bikin? Kalau menurut saya sendiri itu lebih baik diajarin seperti ini, supaya tahu satu tentang ukuran, ataupun sikut, ataupun cara masang. Dan dari bentuk sebuah bangunan pura itu sendiri, supaya dipahami oleh umat-umat Hindu kita di sini. Suksesmu Jiroputu. Ya, suksesmu. Ya, Mereki Rahayu. Rahayu. Jiroputu baru kali ini merikin ya? Ya, yang baru kali ini Mereki telah melihat cara kerja ataupun pekerjaan-pekerjaan ini sangat luar biasa saya lihat. Orang saya saja, orang Bali, itu bisa seperti ini. Ya, saya sama, Mereki Rahayu. Oke, kita ngopi dulu. Ini dekat Turan Wedang. Ngiring, makin telasang. Kita lanjut. Perjalanan masih... Pemirsa menurut Mas Agus Parisade Desa Tulung Panji dan Desa Sidoharjo yang saya hubungi via telepon, Pura Manunggal ini dibangun pada tahun 1990. Nah, pada awalnya di desa ini, di desa Sidoharjo ini cuma 12 kepala keluarga. Seiring berjalannya waktu dan beranak pinak, sehingga jumlahnya mencapai 22 kakak. Namun, sampai saat ini, saat kunjungan saya ke Pura ini, umat Hindu di sini tinggal 16 kepala keluarga. Nah, khusus untuk desa Sidoharjo yang meninggalkan Pura dengan berbagai alasan, sebenarnya ada 8 kepala keluarga. Ini informasi yang saya dapatkan dari Mas Agus Parisade Desa Tulung Panji dan Desa Sidoharjo. Oh, gitu. Nah, awalnya cuma 12 di sini, Pak. Sebenarnya awalnya itu? Awalnya 12. Tapi mereka beranak pinak, ada yang menikah, menikah. Terakhir, terbanyak sekitar itu, 22 itu. Saya udah besar kok itu, saya udah ada di sini. Oh, ya udah ada ya. Rata-rata pada meninggal tapi orangnya itu. Oh, aslinya sebenarnya dari dulu. Nah, itu rata-rata pindah agama karena apa, Mas? Karena menikah, ngikutin suami atau gimana? Kalau di sini, ini ada yang sudah, yang satu pindah ini, Pak. Orang itu yang hidu cuma suaminya. Hmm, gitu. Itu kan pindahan dari Jawa itu orang itu. Pindahan dari Jawa. Mungkin karena sangking, sangking apa ya, sangking hormatnya kepada tokoh Hindu di sini waktu itu. Iya. Jadi mereka tuh bapaknya Hindu. Tapi anak dan istrinya enggak lama-kelamaan-lama-kelamaan, ya karena sakit. Makanya dirawat, kembalilah mereka ke Islam. Ini yang satu. Ah, iya. Terus, kalau satunya ini, yang masih hidup ini dulunya Hindu. Anaknya juga Hindu. Istrinya Hindu. Iya. Sekarang kan anaknya ikut Islam. Dia tinggal sendirian, bapaknya itu. Kok tau-tau ke masjid itu? Oh, bapaknya? Iya, awalnya bapaknya itu. Oh, jadi bapaknya ikut ke masjid sekarang. Belum lama ini, Pak? Belum. Bapaknya 2-3 tahun lah, Pak Leng. Oh. Oh.